Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 5, apa kabar hari ini? Semoga kalian sudah membaik ya dan jaga kesehatan Oke, Miss Novi hari ini akan membahas tentang Perbandingan dua besaran, yaitu satuan waktu Kalian bisa menyiapkan LKS Matematika ya LKS, tematik, yang matematika Don't forget to subscribe to support this channel, thank you Oke, hewan apa ini? Nah, ini adalah cetah Nah, hewan cetah pelari tercepat di dunia Berlari mencapai 113 km per jam Wow, cepat sekali ya Nah, pernahkah kalian menghitung kecepatan larimu? Oke, kecepatan atau satuan waktu Ada 1 jam sama dengan 60 menit 1 menit sama dengan 60 detik 1 jam sama dengan 3600 detik 1 hari sama dengan 24 jam 1 minggu sama dengan 7 hari 1 bulan 4 minggu 1 bulan sama dengan 30 hari 1 tahun sama dengan 12 bulan 1 tahun sama dengan 2 semester Dan seterusnya ya Silahkan kalian baca sendiri Oke, lanjut ke latihan soal Tentang konversi waktu Apa itu konversi waktu? Konversi waktu adalah Di mana kalian diminta untuk mengganti satuannya Caranya seperti ini Jam diubah menjadi menit 1 jam sama dengan 60 menit Berapa ya? Kalau misalnya ada 2 jam Nah, kalian tinggal mengalikannya ya 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit Karena 1 jamnya 60 menit 2 kali 60 sama dengan 120 menit Nah, maka 2 jam itu sama dengan 120 menit Selanjutnya Nah, 2,5 jam itu berapa menit ya? Jika kita lihat 2 jam itu kan 120 menit nih Di sini Nah, kalau 2,5 Berarti ada 0,5 ini Yang belum ditulis 2-nya 120 Nah, di sini ada 0,5 0,5 itu adalah Setengah jam Setengah jam di sini adalah 30 menit Jadi, 120 menit ditambah 30 menit ya Jadi, 2,5 jam sama dengan 150 menit Selanjutnya Nah, jika kita ubah Kita balik 300 menit sama dengan berapa jam ya Oke, caranya seperti ini 30 menit 300 menit Kita jadikan jam 1 jam sama dengan 60 menit Maka, kita bagi Kita perkan 60 Nah, setelah itu kita bagi 300 Dibagi dengan 60 Kita bisa mencoret 0-nya 1-1 Di atas 1 kita kurangi 0 Di bawah 1 kita kurangi 0 Jadi, 30 dikurangi 6 Berikutnya Jadi, 4 per 6 jam Atau bisa lebih sederhana lagi Menjadi 2 per 3 jam Nah, jadi 40 menit itu sama dengan 2 per 3 jam Oke, seperti itu Yuk, kita bahas Yuk, kita bahas Ayo berlatih 1 Terima kasih ya Sudah mengirimkan tugas kalian kepada Miss Novi Kita bahas sekarang ya Miss Novi sudah mengambil nilai dari beberapa anak yang sudah mencoba Ya, ada 1-5 soal ya Oke, kita bahas nomor 1 180 menit sama dengan berapa jam ya Nah, caranya sama seperti yang tadi 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam Jadi, jawabannya adalah Nomor 1, 3 jam Betul tidak? Jawaban kalian Lanjut Nomor 2 720 detik sama dengan berapa menit ya Nah, ini hampir sama Tapi, dijadikan ke menit 1 menit sama dengan 60 detik Berarti pernya juga sama Per 60 720 dibagi 60 sama dengan 12 menit Nah, seperti itu ya Nomor 3 Lanjut 15 menit sama dengan berapa jam Nah, kita kembali lagi sama kayak yang nomor 1 Kita jadikan jam Tapi, kita perkan 60 15 per 60 Kita sama-sama bagi 15 15 dibagi 15 1 60 dibagi 15 Sama dengan 4 Jadi, jawabannya adalah 1 per 4 jam Nomor 4 2 per 5 jam Ada berapa menit ya Nah, ini kebalikannya Dari jam ke menit Dari jam ke menit itu sama dengan Dikalikan 1 jam sama dengan 60 menit Maka, kita kalikan 60 menit 2 per 5 dikali 60 Kita coret 5 dengan 60 Sama-sama kita bagi 5 5 dibagi 5 1 60 dibagi 5 12 Jadi, 2 dikali 12 Sama dengan 24 menit Jawabannya 24 menit ya Oke, lanjut Nomor terakhir Nah, disini ada Ditambah ya Jadi, kita harus menyusunnya Seperti ini 1-1 10 menit Berapa menit? Nah, ini tidak diubah Tetap Berarti, kita tulis tetap 10 menit 120 detik Berapa menit ya Nah, sama seperti yang tadi Detik ke menit Itu berarti Dibagi ya 120 dibagi 60 Sama dengan 2 menit Jadi, kita tulis disini 2 Lalu, kalau sudah Semuanya jadi menit Kita tambahkan 10 ditambah 2 Sama dengan 12 menit Nah, jawabannya seperti itu ya Jawabannya silahkan Dicocokkan dengan jawaban kalian Betul berapa? Silahkan ditulis di sampingnya ya Oke Lanjut soal cerita Kita bahas Kedalam video berikutnya Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax